Di Asahan Sumatera Utara, Jokowi menjelaskan alasannya mengganti Kepala BIN di penghujung masa pemerintahannya yang tinggal menghitung hari. Kata Jokowi, Gudi Gunawan diganti Muhammad Herindra atas permintaan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan alasan administratif. Tujuannya agar nantinya Kepala BIN yang baru bisa dilantik berbarengan dengan pelantikan anggota kabinet. Sehingga karena Kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan Menteri pada tanggal 2 bulan ini, 1, sehingga itu dilakukan. Dan kita juga berbicara dengan Pak Kepala BIN itu atas permintaan. Dalam acara Amanah Youth Creative Hub di Aceh Besar Hari Selasa, Gudi Gunawan, Kepala BIN yang diganti dan diisukan akan masuk Kabinet Prabowo memuji kinerja Presiden Jokowi. Di depan Presiden, Gudi Gunawan menyebut Jokowi sebagai Presiden dengan approval rating terbaik di dunia. Dengan berkelakar, BG juga menilai Jokowi Presiden yang pekerja keras. Dari PT, kita sudah kontrak dengan PT Ugreen. Beliau adalah Presiden dengan approval rating terbaik di dunia hingga saat ini. Saya rasa tidak berlebihan karena Bapak betul-betul telah membangun dan memeratakan pembangunan di Indonesia. Sedikit bisik-bisik di bawah, Pak. Suara-suara di bawah. Bawaan Bapak katanya kalau mau langsing ini tidak perlu ikut program khusus, diet khusus begitu. Cukup ikut jadwal kegiatan Bapak Presiden. Dijamin langsing dan tambah kuat. DPR selesai menggelar uji kepatutan dan kelayakan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, menggantikan Budi Gunawan. Besok, sodara, rapat parikpurna DPR mengesahkan Herindra sebagai Kepala BIN yang baru. Setelah disetujui DPR, Ketua DPR Puan Maharani bilang Herindra dilantik tanggal 21 Oktober oleh Presiden mendatang Prabowo Subianto. Hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik Presiden yang akan datang yaitu Presiden Prabowo Subianto. Parikurna untuk menyatakan terkait dengan kesiapan bahwa calon Kepala BIN yang akan datang ini kita akan lakukan parikurnanya besok hari Kamis. Calon Kepala BIN, Herindra mengaku dalam penugasannya nanti di pemerintahan baru ia akan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk merawat keutuhan bangsa. Sebelum menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Herindra menjadi salah satu menteri yang datang ke Kertanegara menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto Senin kemarin. Kompas Tekang Kompas Tekang